Intro Hai everyone Hari ini 22 November 2022 Federasi Bulu Tangkis Dunia BWF Resmi mengurumkan undangan ke Federasi Bulu Tangkis negaranya masing-masing bagi yang lolos Top 8 Race to Bangkok Ultra Final 2022 dan BWF wajib menerima konfirmasi menolak atau menerima bagi atletnya paling lambat di 29 November mendatang Beberapa nama di Top 8 pun ramai dibicarakan memilih mundur karena kondisi pemulihan cedera Siapa saja, simak ulasan berikut ya Dari sektor Mixed Double pasangan Wang Yiliu dan Huang Dongping ramai diisukan akan menolak undangan tampil di Water Final Hal ini didukung beberapa fakta dimana kondisi Wang Yiliu yang masih belum pulih dari cedaranya Hal ini juga diperkuat dimana di 4 turnamen terakhir rangkaian Toru Erova Huang Dongping dipartnerkan dengan juniornya yakni Feng Yangtze Selanjutnya dari sektor Tunggal Putri dimana ini sudah banyak dibicarakan sebelumnya bahwa Sindu dan pelatihnya memutuskan mundur dari Water Final karena kondisi Sindu yang pemulihan cedera dimana pelatih memfokuskan Sindu pada pemulihan cedera untuk fokus bertanding dan persiapan pada turnamen di 2023 Selanjutnya dari sektor Mixed Double lagi kuat beredar informasi bahwa Yuta Watanabe dan Arissa Higasino juga menolak undangan KWTF belum bisa dipastikan siapa di antara keduanya yang cedera info ini juga diperkuat dimana mereka mundur dari beberapa turnamen Toru Erova mulai dari France Open, Hilo Open dan Australia Open meski point Water Final mereka dalam kondisi belum aman kala itu jika berita ini benar dan ada ofisial dari Bweb nantinya siapa saja yang beruntung menggantikan mereka pertama Supak Chomkoh dan Supisara dari Thailand Mixed Double peringkat 12 dunia ini finish di posisi ke-9 race to Bangkok dengan point 52.830 jika salah satu dari Wang, Huang atau Yuta Arissa benar-benar mundur maka mereka akan menggantikannya dan dipastikan lolos di tempat ke-8 namun apabila kedua pasangan di atas mundur sekaligus maka akan menjadi kesempatan besar bagi Mixed Double Tanah Air Indonesia Rehan dan Lisa yang finish di beringkat ke-10 race to Bangkok pasangan Rehan dan Lisa finish di posisi ke-10 dengan 51.860 poin selanjutnya menunggu info resmi dari federasi badminton dunia BWF akan kemunduran sindu maka Georgie lah yang beruntung mengisi slot terakhir Georgie sendiri finish di peringkat ke-13 dengan 47.600 poin namun karena regulasi maksimal 2 wakil per negara maka Georgie naik peringkat ke-9 menggantikan Han Yu, Wang Ziyi, dan Supanidaka Titong serta Ponpawe, Cucuong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!